musik 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 salamualaikum Assalamualaikum sampura sun selamat pagi pecinta domba garut dimanapun berada seperti biasa hari ini saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang halal dan barokah amin hari ini Sabtu tanggal 23 April 2022 saya seperti biasa kembali lagi berkunjung di pasar domba Tanjung Sari Sumedang edisi kali ini saya akan coba review dan memberikan informasi harga domba garut jenis tangkas ya dan nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba garut di pasar domba Tanjung Sari Sumedang bagaimana dengan harga domba garut jenis tangkas hari ini Oke untuk itu yuk mari kita saksikan pemirsa pecinta domba garut dimanapun berada nah di depan saya ini sudah berada domba garut jenis tangkas pertama ya yang akan saya review kalau kita lihat domba yang ini dia mempunyai motif bulunya belang sapi ya jadi perpaduan antara warna putih dan warna hitam kita lihat di bagian tanduknya dia mempunyai modelnya gaior ya motif warnanya hitam atau wulung nah di bagian bawahnya dia juga ada janggutnya warna putih masuk dari kelas C bobot timbangannya ini mencapai 50-55 kg-an umurnya saat ini 3 tahun masuk dari plek 6 kita lihat di bagian ke kakinya yang bagian depannya normal begitu juga yang di belakangnya normal ya Hai dan tanduknya juga ini masih mulus belum ada cacat atau belum lubang kalau untuk harga domba yang ini dikasih harga 4 juta rupiah nah lanjut yang di sebelah sini domba nomor dua ya dia mempunyai motif bulunya mayoritas warna putih polos full nah tanduknya ini dia mempunyai model gaior ya motifnya surat perpaduan warna hitam dan warna kelas coklat ya Hai masuk dari kelas C juga sama bobot timbangannya mencapai 55-60 kg-an umurnya saat ini tiga tahun kurang masuk dari plek enam muda ya Nah ini kita lihat di bagian tanduknya masih mulus ya masih di alami belum ada cacat begitu juga ini di bagian kaki-kakinya normal semuanya ini domba mewah domba keren kalau untuk harga 4.300.000 rupiah nah ini yang selanjutnya domba nomor tiga ya Hai motif bulunya mayoritas warna putih ada sedikit warna hitam tanuknya dia mempunyai model gaior juga sama motifnya warna hitam dan warna coklat ya masuk dari kelas C bobot timbangannya ini mencapai 50-55 kg-an ini masuknya domba muda ya umurnya baru tiga tahun kurang masuk dari plek enam muda ini tanuknya ini dia masih normal ya masih mulus belum ada cacat atau belubang begitu juga dengan bagian kakinya ini normal tidak ada cacat kalau untuk harga 4.000.000 rupiah nah yang ini domba ke-4 motif bulunya baracak ya dari tanduknya dia mempunyai model gaior juga motifnya warna hitam atau ulung nah domba yang ini masuk dari kelas C bobot timbangannya mencapai 55-60 kg-an tahun umurnya tiga tahun lebih masih dari pek enam tua nah ada jangkutnya juga ini warna hitam dan warna putih kakinya normal ya tidak cacat begitu juga tanduknya ini agak sedikit dengdo atau miring yang sebelah kiri agak keluar kalau yang sebelah kanannya agak kedalam kalau untuk harga tiga juta delapan ratus seribu rupiah yang disebelahnya ini kita lihat motif bulunya warna putih ya nah tanduknya ini dia mempunyai model ngebendo atau model tempur motifnya warna coklat kebuti-butihan masuk dari kelas C bobot timbangannya ini mencapai lima puluh sampai lima puluh lima kilogram-an dan kalau untuk harga tiga juta delapan ratus seribu rupiah yang disebelahnya ini sama juga motif bulunya warna putih atau comot ya nah tanduknya dia mempunyai model gaior motifnya surat perpaduan warna hitam dan warna coklat masuk dari kelas C juga sama bobot timbangnya mencapai lima puluh lima sampai enam puluh kilogram-an umurnya tiga tahun lebih masuk dari plek enam tua ya tanduknya juga ini belum melubang masih bagus kakakinya normal direcacat kalau untuk harga 4 juta lima ratus ribu rupiah nah kita berlanjut yang di sebelah sini nah ini dia ada domba muda ya ini umurnya baru delapan sampai sepuluh bulanan masuk dari jajalon ya nah kita lihat ini di bagian tanduknya dia belum punya model pasti tapi motifnya ini surat ya kompet timbangannya saat ini kisaran 30 sampai 35 kilogram-an tapi nanti kedepannya bisa masuk dari kelas C ya bisa mencapai kompet timbangannya 55 sampai 60 kilogram-an nah tanduknya juga ini nanti kedepannya bisa berkembang lebih bagus dan lebih mewah lagi kalau untuk harga dikasih harga 3 juta 200 ribu rupiah kita berlanjut yang di sebelah sini ya motif bulunya ini riben ya atau motif warna putih polos ada sedikit warna hitam nah tanduknya dia mempunyai model gaior motifnya hitam atau warna ulung ya nah ini ada jangkutnya yang panjang juga warna putih ini ke kakinya bagian depannya normal dan begitu juga yang di belakangnya normal ya tanduknya ini dia kita lihat belum ada cacat belum ada lubang masih keren dan masuk dari kelas C bobot timbangnya ini mencapai 50 sampai 55 kilogram-an ya umurnya saat ini 3 tahun kurang masuk dari plek 6 muda ini domba mewah domba keren kalau untuk harga 5 juta rupiah nah selanjutnya kita berlalih yang di sebelah sini ini dia mempunyai motif bulunya mobilitas warna putih ya nah ini tanduknya dia mempunyai modelnya ngabendo atau model tempur motifnya warna hitam dan warna coklat ya ini domba nya agak sedikit besar masuk dari kelas C utama bobot timbangnya mencapai 55 sampai 60 kilogram-an ya umurnya saat ini 3 tahun lebih masuk dari plek 6 tua kalau untuk harga 5 juta rupiah nah ini yang selanjutnya disini ada domba muda ya ini ada domba petetan dan umurnya ini kisaran antara 5 sampai 6 bulanan motif bulunya hampir sama ya pengetas warna putih semuanya tanduknya juga ini sama wotipnya warna coklat kebutuh putihan dan tanduknya keduanya belum mempunyai model karena domba nya masih muda ya tapi nanti ketika domba yang ini dewasa tanduknya bisa mewah dan lebih bagus lagi bubot timbangnya ini perekornya kisaran antara 25 sampai 30 kilogram-an ya umurnya tadi 5 sampai 6 bulanan ini calon domba mewah ke depannya dan calon domba jawara ya nanti di pamidangan kalau untuk harga ini satu paket ya jadi dua ekor ini dikasih harga 6 juta rupiah harga 6 juta masih bisa nego nah selanjutnya disini domba ini yang mempunyai motif dulunya warna hitam ya ada sedikit warna coklat tanduknya dia mempunyai modelnya gayor ya warna hitam atau wulung nah domba ini masuk dari kelas C bobot timbanya mencapai 50 sampai 55 kilogram-an nah tanduknya ini dia masih bagus tidak ada cacat belum belubang umurnya saat ini 3 tahun masuk dari plek 6 ya kalau untuk harga 5 juta 500 ribu rupiah pemirsa pecinta domba garut dimanapun berada itu tadi review dan informasi harga domba garut hari Sabtu tanggal 23 April 2022 langsung dari pasal domba Tanjung Sari Sumedang tadi harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba garut di pasar domba Tanjung Sari Sumedang pasar domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang dan disini menyediakan berbagai macam jenis domba garut jadi langsung datang saja ke pasar domba Tanjung Sari Sumedang sekian dulu review hari ini dan nantikan video menerik lainnya seputar domba garut hanya di hobi seni channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati